Bu dokter, alasan mendasar kenapa sampai dari Januari sampai bulan September sekarang belum dibagikan itu alasan mendasarnya apa? Padahal kan kegiatan ini sudah setiap tahun dilakukan dan dasarnya apa dulu? Saya tidak bisa membagi tanpa dasar, satu. Kemudian mereka kan harus melalui rapat dulu. Kalau saya bagi atas kemauan saya, nanti dipikir saya ada di dalam. Jadi kemauan kalian apa, dituangkan dalam satu berita acara, kemudian saya, kan perbooknya sudah ada nih. Jadi tinggal dituangkan dalam peraturan direktur, kemudian kita bagi. Kalau sama ini mekanismenya bagaimana, Bu? Pakai poin. Pakai poin ya. Tiap bulan dibayar atau bagaimana? Sehingga saya bisa klarifikasi. Oh dari tahun lalu-lalu sih, seperti begini. Bukan, maksudnya bukan habis kerja langsung dibayar itu tidak. Jadi maksimal berapa lama idealnya? Ini yang paling lama sudah. Biasanya lalu 6 bulan. 6 bulannya. Berarti 6 bulan itu sudah biasa. Atau harusnya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Tapi nanti setelah ini, kan ini sudah terbentuk malnya, tiap bulan sudah bisa di-entry. Sudah bisa di-entry, berarti untuk ke depannya tidak akan terjadi keterlambatan. Yang penting tim ini kerja, kami langsung cairkan. Jadi kan jangka waktu penyerahan tim ke Bendahara, saya cuma kasih waktu seminggu. Jadi ketika mereka kerja, minggu depan, Oktober, paling mereka akan terima. Berarti targetnya kapan ini bisa dibayar, Bu? Kalau dia sudah di karantina 3 hari ini. Ini kan batas waktu hari ini terakhir. Jadi nanti Senin diserahkan ke Bendahara. Bendahara kerja seminggu, Oktober dibayar. Oktober dibayar ya. Tidak molor lagi ya, karena 3 minggu lalu kita dijanjikan juga selasa dibayar. Ternyata molor sekarang. Iya, itu juga saya sampai sudah bikin sulat pernyataan, teguran untuk... Sampai saya sudah buat teguran untuk Ketua Tim Pembagi Jasa. Terus kali ini saya duduk sendiri untuk... Pantau langsung, memantau langsung ya. Pembagi Jasa. Pembagi Jasa.